Pemirsa Partai Perindo menyambut baik pernyataan Ketua KPU yang mengatakan kegiatan kampanye dapat dilakukan di lingkungan kampus. Menurut Sekjen DPP Perindo Ahmad Rofiq, demokrasi harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada rakyat termasuk mahasiswa sebagai kaum intelekt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asari pada beberapa waktu lalu mengeluarkan statement bahwa kegiatan kampanye sah-sah saja dilakukan di lingkungan kampus atau pergeruan tinggi. Menanggapi terkait hal tersebut, Partai Perindo menyambut baik inisiatif Ketua KPU. Menurut Sekjen DPP Perindo Ahmad Rofiq, pemilu harus dijaga kualitas partai maupun kontestasinya sehingga dengan melibatkan mahasiswa. Para mahasiswa sebagai kaum intelekt dan idealis dapat menilai langsung gagasan ataupun program yang dibuat para calon pemimpin. Meski begitu, menurut trafik yang menjadi PR saat ini adalah KPU harus terlebih dahulu membuat payung hukum pada pergeruan tinggi. Maka tentu KPU harus memberikan payung hukum. Atau setidak-tidaknya KPU harus membuat kerjasama dengan seluruh kampus yang ada di Indonesia untuk mengadakan diskusi biar partai-partai itu juga diterima secara langsung secara institusional oleh kampus dan sivitas akademika di sana. Dengan adanya payung hukum yang jelas, universitas pun akan terbuka menerima calon pemimpin atau partai politik terkait visi, misi maupun program-program yang dibuat calon pemimpin negeri ini. Dari Jakarta, Refikasi Barani, Edi Nugroho, INews, melaporkan. Pemirsa Mabes Polri menonaktifkan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi bersama Karopaminal Div Propam Polri Brikjen Hendra Kurniawan terkait kasus penembakan Brigadir Joshua Huta Barat di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambu. Penonaktifan dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Pada malam hari ini, Kewa Kapolres memutuskan untuk menelanjukan dua orang. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Kapolres Jakarta Selatan. Kewa Kapolres Jakarta Selatan. Kewa Kapolres Jakarta Selatan.